Tangerang Selatan, Kompas.com, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disduk Capil, Kota Tangerang Selatan siap meresmikan anjungan Duk Capil Mandiri, ADM, yang telah tiba satu bulan lalu, diresmikan nanti setelah Dirjen, Duk Capil, dan Ibu Ali Kota Tangsel terkonfirmasi bisa ketemu waktunya, kata Kepala Disduk Capil, Kota Tangerang Selatan, Dedi Budiawan saat dihubungi Kompas.com, Rabu, 81-2020. Menurut Dedi, peresmian tersebut akan dilakukan setelah ADM selesai disetting oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementagri, pada Jumat, 101-2020, mendatang, sebetulnya disetting, sudah mesin ini sudah ada satu bulan lalu dari Kementagri, disini tinggal cocoki, karena yang punya sistem kan Kementagri, kata Dedi. Baka juga, ini syarat cetak dokumen kependudukan di anjungan Duk Capil Mandiri nantinya setelah diresmikan, masyarakat dapat mencetak berbagai kartu identitas yang dikeluarkan Duk Capil secara mandiri, masyarakat bisa mencetak sendiri. Iya, ada belangko di mesin, tersedia itu baru 3.000 belangko, kata dia. Sebelumnya, Mendagri Toto Karnavian telah meluncurkan anjungan Duk Capil Mandiri, ADM, di Discovery Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, pada Senin, 2015-2019, malam. ADM ini membuat warga bisa mencetak berbagai kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga, hingga akte kelahiran yang dikeluarkan Duk Capil secara mandiri, ADM bisa mencetak KTP, akta kelahiran, akta kematian, KAK, dan lain-lain dalam hitungan menit. Kata Tio seusai peresmian, Senin malam, Tito menjabarkan, ADM dapat mempermudah layanan publik di Duk Capil yang selama ini terbilang sulit. Saat meresmikan ADM tersebut, Tito mendemonstrasikan pembuatan KTP dengan alat tersebut. Baka juga, selain e-KTP, ini dokumen yang bisa dicetak di anjungan Duk Capil Mandiri iya tampak mengimput beberapa data ke anjungan tersebut. Prosesnya cukup singkat, yakni sekitar 1,5 menit.